Halo Sobat Medkom, menjelang 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, banyak kebijakan dan upaya yang telah dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah pemeratan hingga timur Indonesia melalui program BBM Satu Harga. Nah, sekarang saya sudah ada di BPH Migas yang merupakan pengawas dari program BBM Satu Harga. Mau tahu kelanjutan ya? Ikuti saya yuk! Nah, Sobat Medkom, sekarang saya sudah ada di samping Bapak Kepala BPH Migas, Pak Vanserullah Asya. Halo! Pak, sebenarnya apa sih itu BBM Satu Harga, Pak? BBM Satu Harga adalah konsekuensi kita mewujudkan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan lagi, salah satu bagian adalah apa? Keadilan di bidang BBM. Nah, bagaimana kita menunjukkan BBM dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Satu Harga. Kendalanya apa sih, Pak? Yang buat BBM Satu Harga itu bisa dibujudkan, Pak? Kendalanya salah satunya ya mencari investor. Kalau investor kan mencari untung, kan? Nah, wilayah 3T ini kan keluar, terdepan, terpencil. Ya kan? Udah perbatasan. Nah, ini salah satu kendala mencari investor yang disamping dia mencari untung, tapi dia ada komitmen untuk membangun daerah dia. Kalau untuk target tahun ini sama tahun depan gimana, Pak? Tahun ini sampai 2012, akhirnya 130 lokasi. Pak, apa harapannya terakhir, Pak? Apa harapannya dari BBM Amigas, Pak? Ya, harapan kita, masyarakat semua mendukung BBM Satu Harga ini, karena ini menyakut masalah keadilan sosial berdasarkan Indonesia. Terima kasih, Pak.